Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian purnama Tidak bertemu Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Nurhamidah Di kajian rutin Dede Hongkong Yang insya Allah istikamah Untuk terus memberikan kajian-kajian yang baru untuk kita semua Pada kali ini kita bertemakan Sulitnya kata maaf Tidak berpanjang lebar Ustazah Karena waktunya juga Dipersilahkan Saya izin share screen ya Saya juga lupa lagi kirim ke Mbak Lifa Mbak Lifa lagi kurang sehat Ustazah Nurhamidah Makanya saya tiba-tiba muncul lagi Berhalangan Nanti saya titip file-nya Biasanya Mbak Lifa minta Bismillahirrahmanirrahim Rabbish Rahli Sauderi Wayasirli Amri Wahlu Uqdatan Milisani Yabkah Hukali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rekan-rekan sekalian yang dirahmatullah Subhanahu wa ta'ala Tadi cakap benar bahasanya Mbak Dini Sekian Purnama Orang palsapet ya begini nih Bahasanya nyastra Sekian Purnama Kita tidak bertemu Tapi Alhamdulillah Ya di Purnama menuju Bulan Purnama Rajab ya Dan juga nanti Bulan yang mulia Yaitu bulan Ramadan Kita diberikan kesempatan Ya untuk bersilaturahim Ya walaupun secara virtual Ya tapi tidak mengurangi Rasa silaturahim kita Cinta kasih kita semua Alillahirrahim Dan berharap Ini salah satu dari ikhtiar kita Untuk mencari lingkungan yang baik Dan juga menjaga Dan mengistikomahkan kebaikan-kebaikan kita Karena memang kita butuh lingkungan Al-iman Yazidu Iman itu naik dan turun Dan iman itu naik Atau iman itu turun Terkadang kan tergantung dari lingkungan Yang ada di sekitar kita Alhamdulillah hari ini Moga-moga lingkungan kita Menjadi lingkungan yang saling menguatkan Ya terutama Saya diamanahkan pada kesempatan kali ini Untuk Madrasah Kolbi Madrasah Hati Karena sekolah akademik Untuk melatih akal Itu bisa jadi Melatih intelektual Bisa jadi kita sudah laksanakan Dari mulai jenjang SD Bahkan sampai kuliah Tapi Madrasah Kolbu Madrasah Kolbi Madrasah Hati Yang gak ada sekolahnya Mau tidak mau Jadi kehidupan inilah yang menjadi Madrasah menjadi sekolah Untuk memanajemen hati kita Jadi antaranya hari ini Bismillah kita belajar Untuk mendidik Dan menyekolahkan hati kita Agar Tidak sulit Untuk mengucapkan Kata maaf Kenapa? Ya karena Dalam surat Surat Toha Surat 20 Ayat 115 Allah SWT Memang sudah menyebutkan Kalau Nabi Adam Dan anak keturunan Adam Ya itu potensi sekali Melakukan kemaksiatan Potensi sekali Sebagai pendosa Kita semua pendosa Ya Apalagi dua dosa ini Terkadang Memang melekat dalam Kebiasaan kita Ya dalam Karakter kita Yaitu ketika Allah berfirman A'udzubillahimminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Walakadahidna ila Adam Waktu Allah melakukan Perjanjian dengan Nabi Adam Mengkobel Dari sebelumnya Allah sudah tahu Karena Allah yang menciptakan manusia nih Nabi Adam Yaitu apa? Dia punya dua kekurangan Ya gara-gara dua kekurangan Ini potensi sekali Berseketa berselisih Dengan orang lain Yaitu apa? Fanasia Pertama Sifatnya pelupa Karakternya suka pelupa Kan gara-gara lupa Nyebelin Ya udah janjian Ini dan itu Eh lupa kan gitu Lupa sekali Dua kali Tiga kali Kan bisa membuat kita jadi Gimana gitu Ya apalagi Ya kalau bicara tentang Karakter suami ya Ya suami kita kan Laki-laki yang Bisa jadi Makin tua Makin banyak Lupanya Ya Makanya harus sering-sering Digandeng Biar Jangan sampai Salah gandeng Kan gitu Nah ini pertama Manusia itu Potensi sekali Melakukan kesalahan Karena Fanasia Ya dia punya Sifat pelupa Terus yang kedua Apa? Walamna jid Lahu azma Gak punya kemauan yang Kuat Yang mager Suka males Betek Ini adalah manusia Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Mengetahui manusia itu Pendosa Tapi dengan risannya Rasulullah Sallallahu wasallam Menyebutkan Kalau memang Kulu Ibnu Adam Mukhti Semua anak Adam Itu bersalah Tapi sebaik-baik Orang yang bersalah Sebaik-baik Orang yang pendosa Dia adalah Yang menyadari dulu Kesalahannya Lalu Ya dia akan Memperbaiki Kesalahan itu Nah sekarang Karena Kata-kata Maaf Tidak hanya Mudah Diucapkan Dengan risan Tapi juga Modalnya itu Semua dari Hati Jadi Bagaimanakah Kita mempersiapkan Hati yang Lemah-lembut Untuk nanti Kita mudah Mengucapkan maaf Atau kita Memaafkan Semua Sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu wasallam Yaitu Modalnya Kita harus Memperbaiki Hati dulu Ya hadis ini Mungkin sudah Didengar ya Sering Oleh teman-teman Ini ketika Ada seorang sahabat kan Datang kepada Rasulullah Sallallahu wasallam Dia minta Kepada Rasul Kira-kira Kayak apa sih Biar dia tahu Mana itu Dosa Mana itu Pahala Mana itu Baik Mana itu Buruk Rasulullah Tidak menyuruh Kan udah ada Di Quran Kan udah ada Di hadis Tidak Rasulullah Justru Menyuruh dia Kalau kamu Ketingin tahu Ini perbuatan Baik Atau perbuatan Buruk Ini dosa Atau enggak dosa Nah Maka diminta Untuk mintalah Fatwa kepada Hatimu Jadi Siapapun kita Ternyata Hati kita ini Bisa menjadi Pemberi fatwa Bisa di mufti Pemberi fatwa Buat kita Karena hati inilah Dia akan Memberikan fatwa Ya kalau Kamu pegang Dada kamu Itmiknan Tenang Berarti Di depan kamu Itu perbuatan baik Tapi kalau Dada kamu Berdebar Deg-deg-deg-deg Nggak nyaman Mahakabihi Naps Meganjel Ya berarti Di depan kamu Ada sesuatu Yang tidak baik Berarti memang Kita kan Kalau bicara masalah Minta maaf Memaafkan Berarti kan ada yang salah Jangan sampai Masing-masing Ternyata Mohon maaf Hatinya keras Tidak merasa bersalah Akhirnya Gengsi untuk Saling memaafkan Semua Bisa memaafkan Bisa minta maaf Ya tergantung Kualitas hatinya Ya kalau hatinya ini Sensitif Ya hatinya ini Sejernih kaca Ya cermin Dia akan memberikan Fatwa Akan memberikan sensor Ya sinyal Mana yang baik Mana yang buruk Nah itu akan dilihat Dari reaksi Hati kamu Kamu tenang Atau kamu Berdebat Dek-dekan Untuk itu Ya kita Ketika ingin Mengetahui tentang Maaf Dan memaafkan Berarti Kita harus tahu dulu Ya barometer Kesalahan Ya karena Kata maaf Dan memaafkan itu Adalah Konsekuensi Ya ketika Ada sebuah Kesalahan Nah jadi Kita harus tahu dulu Dalam Kacamata Islam Yang namanya Salah Ya kesalahan Kan gak boleh Subjektif Dia harus benar-benar Ada buktinya Untuk itu Ya bagaimana Kak Islam Memandang Sebuah kesalahan Nah pertama Ada Seperti yang tadi Dalam surat Toha Ayat 115 Ya memang Kesalahan Yang perlu Dimaklumi Karena itulah manusia Kalau gak pernah Lupa Ya berarti Dia bukan manusia Dia namanya manusia Mbak potensi banget Lupa Ya jadi Jangan marah Kalau Lupa melolo Gimana sih Udah dikasih tahu Lupa Ya kalau memang Kita menyadari Surat Toha ini Namanya manusia Memang Identik dengan Sifat Lupa Kemudian juga Mager Ya ini memang Bawaan Ya bawaan Dari sananya Begitu Ya bukan Sekedar dari Orok Ya dari Penciptaan Dari awal Allah sudah bilang Bersama dengan Manusia yang Sempurna Dia ada Kekurangannya Yaitu Lupa Dan Mager Yang gak punya Kemauan yang Kuat Ini satu Namun Allah menginginkan Ya kamu Jangan Membiarkan Diri Menjadi Manusia yang Rugi Ya kalau Memang Melakukan Kesalahan Harus Segera Menyadari Kalau Kepengen Jadi manusia Yang waras Kan gitu Kenapa Akhirnya Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kisah-kisah Di dalam Al-Quran Ya Contoh yang Paling Familiar itu Adalah Kisahnya Nabi Musa Dengan Nabi Hidir Bahwa Yang namanya Kesalahan itu Ada kalanya Memang Sebuah karakter Tapi Jangan Jadi Kebiasaan Yang buruk Ya Kalau Kesalahan Yang sama Itu dilakukan Lebih dari Tiga kali Ya Ini Contohnya kan Kisahnya Nabi Musa Nabi Hidir Tapi Kesalahan Ini Harus Dimulai Dari Komitmen Ada Kesepakatan Dulu Jangan Sampai Gak ada Angin Gak ada Hujan Tentunya Marah Marah Ya Contoh Sederhana Pengalaman Saya sendiri Ya Ternyata Antara Saya Sama Anak Saya Yang laki-laki Itu Mis Persepsi Soal Kesepakatan Jadi Jadi Waktu Waktu itu Saya Cuma Bila Sama Dia Jangan Main Bola Di Rumah Kenapa Ya Allah Udah Habis Jam Dinding Gelas Ya TV Aduh Waktu Dia Masih Ini kan Masih Dari SD SMP Ya Allah Kalau Teman-teman Ke rumah Saya Ya Allah Rumah Saya Alhamdulillah Cukup Tapi Kalau Untuk Main Bola Kagak Cukup Udah Saya Udah Bilang Jangan Main Bola Sampai Suatu Hari Ya Saya Berpikir Saya Berhak Untuk Marah Karena Dia Melanggar Kesepangkatan Karena Dia Main Bola Ternyata Bolanya Itu Gak Hanya Kena Dinding Tapi Memantul Sampai Kena Kepala Adiknya Yang Saya Merasa Berhak Untuk Marah Mas Kok Kamu Gak Dengerin Umi Sih Kan Umi Dia Bilang Jangan Main Umi Jangan Marah Marah Aku Dengerin Umi Aku Tidak Main Bola Saya Bila Gak Main Bola Di Depan Mata Kepala Saya Lihat Dia Nendang Bola Dan Adiknya Dia Belang Kamu Gak Main Bola Mi Mas Dengerin Umi Katanya Umi Kan Dulu Gak Boleh Main Bola Mas Sudah Gak Main Bola Terus Dari Apaan Mas Itu Cuma Nendang Bola Jadi Mi Main Bola Sama Nendang Bola Itu Beda Bedanya Dimana Kalau Dulu Memang Pintu Itu Mas Jadikan Sebagai Dawang Itu Namanya Main Bola Nah Kalau Sekarang Begitu Melihat Bola Main Tendang Aja Gak Tahu Bola Ke Dinding Lalu Memantul Ke Adiknya Jadi Yang Tadinya Saya Memarah Jadi Geli Gitu Ya Allah Gitu Makanya Memang Suka Suzan Sama Anaknya Aduh Saya Bila Ya Ternyata Kita Tidak Bisa Marah Kecuali Kalau Memang Kita Sudah Punya Konsekuensi Punya Sebab Dan Akibat Ada Kesepakatan Seperti Nabi Musa Dan Nabi Hidir Kan Kalau Kita Fikir-fikir Sadis Banget Itu Nabi Hidir Udahlah Nabi Musa Jauh Jauh Susah Payah Masa Masa Komen Aja Langsung Diusir Kan Gitu Lagi Juga Yang Dikomen Itu Kalau Menurut Pandangan Manusia Ya Wajar Masa Perahu Cakep-cakep Dirobangin Wajar Kan Ditegur Jangan Begitu Ini Kan Terus Tiba-tiba Membunuh Seorang Anak Komen Itu Kan Manusiawi Banget Logis Kok Disuruh Belajar Sama Orang Yang Kayak Begini Sampai Akhirnya Yang Ketiga Kan Hadha Firoku Baini Wabainak Udah Wassalam Ya Gak Ketemu Lagi Kan Kalau Kita Pikir-pikir Ya Allah Sabis Banget Ternyata Kita Perlu Tau Kenapa Komitmen Akhirnya Berpisah Berpisah Setelah Tiga Kali Karena Dari Awal Melanggar Kesepakatan Karena Nabi Musa Sama Nabi Hidir Ya Udah Deal Kan Boleh Belajar Asalkan Syaratnya Apa No Comment Jangan Comment Kamu Punya Dua Mata Kamu Punya Dua Telinga Manfaatkan Dengan Baik Tapi Kamu Tutup Mulut Kamu Yang Satu Ini Sekali Dua Kali Tiga Kali Ya Udah Ada Efek Jerah Jadi Nanti Juga Kita Seperti Itu Kita Harus Melihat Teta Kesalahan Apakah Kesalahan Itu Sesuatu Yang Dimaklumi Atau Kesalahan Itu Warning Kalau Udah Lebih Dari Tiga Kali Atau Kesalahan Itu Memang Harus Ada Efek Jerah Ini Yang Diajarkan Objektif Di Dalam Islam Kemudian Yang Namanya Kesalahan Siapa Yang Minta Maaf Siapa Yang Memaafkan Berarti Kan Harus Jelas Dulu Siapa Pelaku Siapa Korban Wajar Kalau Suami Istri Lagi Ribut Semuanya Merasa Yang Benar Semuanya Merasa Pasangannya Salah Coba Disuruh Istrinya Minta Maaf Oh Gak Kadang Kadang Gak Pake Ribut Ribut Banget Si Cuman Rada Rada Ngambek Suami Yang Jelas Jelas Salah Sama Istri Gengsi Minta Maaf Seperti Ibu Jelas Ibu Salah Kepada Anak Kadang Ibu Gengsi Minta Maaf Ya Karena Seakan Akan Satu Status Jenjang Orang Tua Dengan Anak Suami Dan Istri Yaitu Akan Berlaku Pasal Satu Kalau Yang Paling Tinggi Itu Tidak Pernah Salah Saya Suka Ngeledek Begitu Tahu Ternyata Saya Salah Udah Ingat Pasal Satu Iya Umi Gak Pernah Salah Pasal Dua Kalau Umi Salah Kembali Pasal Satu Itu Ya Istilahnya Memang Kadang Siapa Kita Dimana Posisi Kita Walaupun Kita Bersalah Aja Tapi Kadang Kan Suka Gengsi Nah Islam Harus Memberikan Kejelasan Ketika Kata-kata Maaf Harus Tahu Siapa Yang Harus Wajib Minta Maaf Siapa Yang Memaafkan Nah Untuk Itu Ayo Teman-teman Kita Lihat Di Dalam Surat Ali Imran Dari Ayat 134 Sampai 135 Karena Dalam Surat Ali Imran Ayat 134 Dan 135 Ini Allah Membedakan Siapa Pelaku Siapa Korban Dimana Allah Subhanahu Wattala Mengingatkan Kalau Di Ayat 134 Ini Bagi Orang-orang Yang Memang Super Baik Karena Mereka Kepingin Mendapatkan Derajat Takwah Kalau Dimulai Dari 133 Ya Wasari U Ayo Kamu Bersegera Cepet-cepetan Reaksi Cepat Keampunannya Allah Yang Luasnya Lebih Luas Dari Langit-langit Dan Bumi Diperuntukkan Bagi Siapa Bagi Orang-orang Yang Bertakwah Nah 134 Ini Untuk Orang-orang Bertakwah Yang Artinya Bisa Jadi Biar Bukan Orang Yang Pelaku Maksiat Namanya Orang Bertakwah Berarti Orang-orang Yang Menjaga Diri Namun Allah Menyuruh Kamu Kalau Memang Aku Bertakwah Kalau Kamu Mengaku Orang Baik Ayo Buktikan Allah Itu Maha Pengampun Mampukah Kamu Melakukan Seperti Yang Ada Di Ayat Ini Yaitu Apa Mereka Yang Berinfak Dari Waktu Sempit Jadi Tidak Peduli Mau Yang Dikasih Ingat Yang Dikasih Tahu Terima Kasih Tidak Ngefek Kenapa Karena Aku Memberi Bukan Karena Berharap Balasan Dari Kamu Aku Memberi Karena Memang Allah Yang Nyuruh Kemudian Apa Menahan Emosi Berarti Bisa Bisa Jadi Dia Bukan Orang Yang Bersalah Dia Orang Yang Istilahnya Melihat Sesuatu Yang Tidak Baik Ini Perlu Dia Luapkan Emosinya Tapi Karena Dia Orang Yang Bertakwa Dia Akan Ingat Bahwa Allah Subhanallah Maha Pengampun Maka Dia Pun Akan Menahan Emosinya Menahan Amarah Lalu Dia Memaafkan Orang Lain Jadi Memaafkan Ini Bukan Karena Ingin Merendahkan Diri Kadangkan Kita Memaafkan Itu Caranya Apa Kita Dulu Yang Minta Maaf Seperti Ibu Dengan Anak Anaknya Ngambek Bisa Jadi Ibu Yang Baik Maafin Mami Maafin Mama Maafin Bunda Kadang Lagi Mami Gitu Lagi Mama Gitu Kita Kan Bisa Jadi Maafin Padahal Kita Bukan Kita Yang Salah Karena Ketika Kita Memaafkan Mungkin Dengan Cara Kita Minta Maaf Terlebih Dahulu Itu Bukan Menghinakan Kita Walaupun Orang Itu Bila Makannya Sadar Misalnya Kayak Suami Istri Udah Deh Kalau Dalam Konflik Rumah Tangga Ingat Aja Siapa Yang Paling Waras Duluan Yaitu Apa Yang Ingat Sama Ayat Ini Maafin Aja Jangan Melihat Kesalahan Siapa Yang Bersalah Tapi Udah Aku Minta Maaf Walaupun Sebenarnya Yang Salah Suami Tapi Kita Aku Minta Maaf Bukan Karena Kita Meredahkan Diri Tapi Karena Allah Itu Menjanjikan Ampunan Masalah Nanti Suami Akhirnya Lembut Atau Malah Akhirnya Melonjak Itu Makanya Dengerin Kamu Padahal Kita Udah Minta Maaf Untuk Dalam Maka Memaafkan Malah Digituin No problem Makanya Saya Sering Sering Mengingatkan Diri Saya Mengingatkan Teman-teman Kau lagi Kesel Pengen Mengamalkan Ayat Ini Gak Usah Lihat Muka Suami Makin Sebel Ingat Aja Tuhan Suami Tuhan Kamu Yang Menyuruh Aku Kayak Begini Bukan Karena Aku Merendahkan Diri Karena Aku Pengen Cepat Yang Paling Waras Kan Disuruhnya Bersegera Yaitu Segera Memaafkan Padahal Dia Bukan Pelaku Dia Korban Gak Hanya Memaafkan Wallahu Yuhibbul Muhsinin Dan Allah Suka Dengan Orang Yang Berbuat Ehsan Ini Ada Yang Menarik Ketika Seorang Tabiin Yang Bernama Zainal Abidin Zainal Abidin Kan Dia Tokoh Yang Kaya Raya Ada Pelayannya Masih Dalam Perbudakan Jadi Ada Pelayan Yang Menjadi Budak Memberikan Minum Ternyata Tumpah Dan Mengenai Zainal Abidin Sebagai Majikan Melihat Kesalahan Pelayan Kan Wajar Wajar Sekali Awalnya Dia Kepengen Emosi Lalu Si Pelayan Ini Baca Ayat Ini Nah Itulah Pelayannya Orang Alif Dia Baca Ayat Ini Langsung Akhirnya Si Zainal Abidin Menahan Emosinya Tidak Marah Lalu Dia Maafkan Di Merdekatan Jadi Ada Kalanya Surat Al-Ibran Ayat 134 Minta Maaf Bukan Karena Kita Bersalah Tapi Minta Maaf Karena Kita Memilih Untuk Memaafkan Karena Itulah Orang Yang Disebut Sebagai Orang Yang Bertakwa Memaafkan Pelaku Adalah Sifat Mulia Yang Banyak Padilahnya Bahkan Rasulullah Sendiri Itu Diminta Oleh Allah Ketika Kesel Sama Kaumnya Itu Diminta Oleh Allah Juga Gak Hanya Memaafkan Tapi Beristighfar Itu Kalau Teman Teman Lihat Juga Sama Surat Ali Imran Tapi Di Ayat 159 Orang Yang Mampu Memaafkan Lalu Memampu Beristighfar Untuk Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Mendapatkan Rahmat Dari Allah Reski Anugrah Dari Allah Surat Ali Imran Ayat 159 Ketika Allah Berfirman Kalau Bukan Karena Adanya Rahmat Dari Allah Nabi Muhammad Itu Juga Gak Akan Memiliki Sifat Lemah Lembut Ini Karena Reski Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Diingatkan Oleh Allah Walau Kunta Kalau Sekiranya Nabi Muhammad Itu Gak Dikasih Sifat Lemah Lembut Gak Dikasih Hati Yang Lapang Tapi Faddon Golid Zol Kalbi Tapi Sikapnya Keras Emosian Apa Suaranya Itu Juga Menyakiti Ngegas Lampaddu Min Hawlik Bakalan Gak ada Sahabat Yang Mau Masuk Islam Kan Gitu Lalu Rasulullah Diajarkan Oleh Allah Kalau Memang Kamu Ingin Mendapatkan Rahmat Dari Allah Karena Allah Itu Maha Penyayang Ayo Lakukanlah Kepada Kaum Kamu Dengan Apa Maafkan Mereka Padahal Kan Bukan Nabi Muhammad Yang Bersalah Ya Tapi Ternyata Allah Menyuruh Nabi Muhammad Yang Maafkan Mereka Kemudian Wastafirlahum Kemudian Mohonkanlah Ampunan Untuk Mereka Jadi Istighfarnya Bukan Istighfar Atas Kesalahan Nabi Muhammad Tapi Istighfarnya Untuk Lahum Untuk Mereka Dan Itu Yang Diajarkan Juga Sama Rasulullah Itu kan Karakter 70 Kali Beristighfar Setiap Hari Atas Kesalahan Orang Lain Itu Yang Dinasehati Oleh Rasul Kepada Seorang Bapak Bolehkah Aku Memukul Anak Ini Dibalikin Sama Rasul Sudahkah Kamu Beristighfar Untuk Anak Ini 70 Kali Kalau Kesel Istighfar 70 Kali Kenapa Allah Maha Tahu Ketika Kita Memahami Ilmu Dan Kita Meniatkan Kalau Istighfar Ini Adalah Untuk Melunakan Hati Kita Dan Dengan Rahmat Allah Dengan Pun Faya Pun Bisa Jadi Allah Mudah Untuk Menaklukkan Hati Mereka Kalau Udah Kayak Begini Tenang Baru Baru Bisa Ajak Ngomong Gak Bisa Ngajak Ngomong Ketika Kita Lagi Emosi Kita Ngajak Ngomong Belum Beristighfar 70 Kali Yang Ada Akhirnya Ngotot Ngototan Jadi Allah Menyuruh Walaupun Kita Sebagai Korban Tapi Kamu Itu Orang Baik Kamu Itu Orang Yang Bertakwa Kesalahan Orang Ya Udah Maafin Aja Bahkan Kamu Beristighfar Untuk Mereka 70 Kali Ini Untuk Korban Namun Ayat 135 Kembali Allah Mengingatkan Ada Kalanya Orang Bertakwa Itu Namanya Juga Manusia Bisa Jadi Dia pun Terkleset Melakukan Kesalahan Ketika Dia Menjadi Pelaku Ketika Ketika Dia Melakukan Berarti Dia Sebagai Subjek Orang Yang Melakukan Fahisyah Perbuatan Yang Fahsyah Yang Melanggar Syariat Atau Kamu Melakukan Kezaliman Kezaliman Apakah Itu Kesalahan Dengan Allah Ataupun Kesalahan Untuk Diri Sendiri Pokoknya Kamu Melakukan Kesalahan Apa Yang Harus Dilakukan Langsung Ingat Sama Allah Ya Allah Saya Salah Ya Allah Tadi saya Kayaknya Nyakitin Dia Ya Allah Kayaknya Saya Tadi Salah Ngomong Kayaknya Saya Tadi Aduh Langsung Mereka Beristighfar Jadi kan Mereka 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 Akan Beristighfar Dan Tidaklah Ada yang Mengampuni Dosa-dosa Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Ada kalanya Ketika Seseorang Itu Bersalah Maka Kewajibannya Langsung Minta maaf Tapi Tidak Disebutkan Sekedar Minta maaf Di sini Minta ampun Beda Kalau kita Sebagai korban Kalau sebagai korban Proses awal Maafkan Baru Minta ampunan Tapi Kalau bersalah Langsung Diminta Dengan Minta ampun Karena Ada kalanya Tidak Cukup Dengan Minta maaf Tapi Perlu Keseriusan Dengan ampun 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 Berarti Benar-benar Kapok Dan Bisa jadi Juga Tidak cukup Dengan Sekedar Minta ampun Ada Hal-hal Yang perlu Diselesaikan Sebagai konsekuensinya Kenapa Karena ada Korban Hanya Perlu Memaafkan Tapi ada juga Yang tidak bisa Dimaafkan Kenapa Maaf Karena dia Mencemarkan Nama baik Ya Dia harus Cabut Dulu Pencemaran Nama baik Tadi Atau Dia Mengambil Barang Kita Atau Dia Berhutang Ya Tidak Bisa Cuma Sekedar Minta maaf Ya Harus Perlu Diselesaikan Ya Karena Jangan Sampai Gara-gara Allah Maha Pengampun Orang-orang Yang bersalah Dalam Hubungan Manusia Ketika Ada Yang Tidak Memaafkan Gimana Mau Maafin Utangnya Banyak Banyak Sama Saya Begitu Lebaran Minta Maaf Dianggap Kan Udah Lebaran Udah Maaf-maafan Aduh Mendingan Gue Lebaran Gak Ketemu Dia Minta Maaf Atas Segala Salah Kalau Saya Jawab Seakan-akan Udah Selesai Utangnya Dia Mau Datang Lebaran Enggak Kenapa Karena Bisa Jadi Salah Persepsi Ketika Kita Gak Mau Memaafkan Dalam Arti Tidak Menggugurkan Utangnya Tetap Menagi Utangnya Ya Bisa Jadi Kita Jadi Sedih Malah Allah Aja Maha Pengampun Ingat-ingat Reski Allah Aja Kan Dikasihnya Sama Allah Aja Maha Pengampun Cuma Dikasih Reski Utang Aja Masa Dimaapin Nah Ini kan Akhirnya Membuat Orang Yang Menjadi Korban Merasa Terzolimi Apa 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 Begitu Allah Orang Dengan Minta Maaf Lalu Akhirnya Gugur Semua Dosa-dosanya Ya Karena Nanti Allah Pun Juga Membedakan Karena Apa Karena Ada Orang-orang Di dalam Kisah-kisah Di Al-Quran Ada Mereka Bersalah Tapi Enggak Minta Maaf Dan Ada Juga Sudah Minta Maaf Tapi Tidak Cukup Dengan Dimaafkan Ya Harus Ada Konsekuensi Hukum Nah Ini Kisah Pertama Dalam Quran Hati-hati Udah Bener-bener Secara Jelas Ya Dia Bersalah Tapi Enggak Minta Maaf Nah Ini Nanti Disebutkan Di dalam Al-Quran Icon-icon Mereka Yang Maghdub Yang Dimurkai Sama Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Itu Yang Pertama Iblis Iblis Udah Tahu Salah Tapi Ketika Ditegur Kan Gak Ngaku Salah Bahkan Malah Melempar Kesalahan Kepada Nabi Adam Bahkan Menginginkan Ya Gak Cuman Kesalahan Nabi Adam Tapi Nanti Sampai Anak Nabi Yusuf Yusuf Kan Kita Tahu Seperti Dalam Surat Yusuf Udah Tahu Disalah Kepergokan Jadi Kakak Kakaknya Yusuf Itu Sudah Kepergok Sama Nabi Yusuf Arifah Itu Di Ayat Yang Ke 77 Juga Nanti Ada Di Ayat Yang Ke 100 Jadi Mana Kalau Yang Ke 77 Ini Pada Saat Kakak Kakaknya Nabi Yusuf Dipertemukan Kembali Dengan Nabi Yusuf Lalu Akhirin Nabi Yusuf Kan Memperkenalkan Diri Ini Sebelum Memperkenalkan Diri Nabi Yusuf Tahu Itu Kakak Kakaknya Tapi kan Kakak Kakaknya Nggak Ngenalin Nabi Yusuf Orang Dibuang Waktu Masih Kecil Nah Ternyata Sekarang Udah Jadi Pemuda Yang Tampan Kan Udah Jadi Orang Yang Terpandang Eh Lihat Malah Di Ayat Ke 77 Dia Bukannya Mengakui Salah Tapi Malah Melempar Kesalahan Kepada Korban Apa Kata Kakak Nabi Yusuf Ini Kisahnya Nabi Yusuf Dengan Strateginya Meletakkan Mahkota Ke Kantong Adiknya Tujuannya Bukan Untuk Mengadu Domba Tapi Biar Strategi Adiknya Itu Nggak Dibawa Pulang Tapi Tetap Di Mesir Kan Gitu Tapi Apa Kata Kakak Kanya Yusuf Oh Lu Mereka Bekarta Iya Serik Pak Kode Adiknya Ini Mencuri Emang Dari Dasar Kakaknya Dulu Kalau Kakaknya Dulu Sudah Juga Punya Karakter Mencuri Padahal Yang diomongin Siapa Nabi Yusuf Kan Dia Sebagai Korban Ternyata Sekian Tahun Sekian Purnama Bukannya Bukannya Nyadar Melakukan Kesalahan Tapi Malah Ulang lagi Ulang lagi Ini dulu Dia juga Punya Kakak Kakaknya Juga Suka Mencuri Nah itu Juga di Ayat yang Ke Seratus Nyebelin Banget Eh Ayat yang Keseratus Ayat yang Kesembilan Puluh Tujuh Nyebelin Banget Ketika Allah Membongkar Semua Kekurangan Dan Keburukan Saudara-saudaranya Yusuf Akhirnya Kan Ketahuan Oleh Ayahnya Tapi Apa Kata Mereka Kepada Ayahnya Bukannya Ketika Terbongkar Aibnya Langsung Minta maaf Atau langsung Minta ampun Ternyata Apa mereka Mereka Malah Berkata Aduh Bapak Tolong Istagfir Lana Gunubana Mintakan Ampun Kepada Tuhan Kamu Untuk Kami Coba Udah Tahu Dia Yang Salah Malah Nyuruh Orang Minta Ampun Karena Kami Dulu Belah Bersalah Sampai Dijawabkan Nama Nabi Yaakub Nabi Yaakub Akan Meminta Ampun Tapi Tidak Segera Karena Nabi Yaakub Menggunakan Kata Saufa Bedanya Saufa Sama Sa Sa Astaghfirul Dengan Saufa Kalau Saufa Bahasa Kita Entar Jadi Kala Saufa Astaghfirul Laku Astaghfirul Laku Mrabi Entar Saya akan Mintakan Ampun Untuk Kalian Kepada Allah Karena Allah Gafurur Rahim Jadi Ada Di dalam Al-Quran Tipe-tipe Yang sampai Disebut Sama Allah Magdub Orang yang Niburkai Udah Salah Kepergok Salah Gak Naku Salah Malah Gak Mau Minta Maaf Dan Melemparkan Kesalahan Pada Orang Lain Sama Halnya Dengan Fir'aun Haman Korun Korun Siapa Samiri Itu Boleh Ditambahkan Itu kan Nyebelin Waktu Kisahnya Samiri Dialognya Samiri Di Surat Toha Ketika Samiri Yang Memprovokasi Bani Israel Untuk Membuat patung Anak sapi Kan Kalau Bani Israel Yang Menyembah Anak sapi Itu Diberikan Hukuman Sama Allah Kan Disuruh Bunuh Diri Samiri Dia Ternyata Tidak Disuruh Bunuh Diri Kenapa Karena Dia Tidak Ikut Menyembah Anak sapi Yang Disuruh Menyembah Yang Disuruh Bunuh Dia Kan Menyembah Patung Anak sapi Dia Kan Sebagai Konseptor Dan Lihat Ketika Di Ayat Surat Toha Di Ayat Yang 95 Sampai 96 Ketika Nabi Musa Berkatakan Ketika 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 Samiri Kamu Mau Ngomong Apa Kenapa Kamu Membuat Provokator Kayak Begini Bukannya Dia Bilang Aduh Maaf Ya Musa Saya Salah Ya Begitulah Ya Harusnya Tapi Apa Katanya Sambil Di Ayat 96 Aku Kan Punya Kemampuan Lebih Dari Kalian Karena Aku Bisa Melihat Apa Yang Tidak Kalian Lihat Tuh Saya Lihat Bekas Jejaknya Malaika Jibril Yang Ada Di Tanah Jadi Dari Bekas Jejaknya Malaika Jibril Itu Dicampur Dengan Logam Logam Dengan Kekuatan Sihir Langsung Keluarlah Dari Kobaran Api Itu Patung Anak Sapi Yang Bisa Berbicara Sampai Akhirnya Nabi Musa Kesel Dia Tidak Naku Salah Padahal Dia Yang Memprovokasi Malah Sombongan Akhirnya Diminta Sama Allah Kalau Ada Orang Kayak Begini Bahaya Bisa Merusak Lingkungan Kalau Dekat Sama Dia Lebih Besar Mudorot Diminta Allah Kepada Nabi Musa Apa Ayat 97 Pergi Kamu Gak ada Lagi Tempat Jejak Untukmu Jadi Diminta Menjauh Karena Memang Sudah Ditegur Bukannya Mengakui Kesalahan Tapi Malah Menunjukkan Kesombongan Yang Memang Menjadi Karakter Provokasi Dia Bisa Memprovokasi Ini Bahaya Al-Quran Diceritakan Nah Mereka Ini Kalau Saudara-saudara Nabi Yusuf Hanya Disebutkan Dengan Nanti Maghdub Mereka Bani Israel Yang Dimurkahi Yahudi Dan Nasami Tapi Kalau Fir'aun Haman Korun Samiri Itu By name Karena Memang Dia Karakternya Yang Personal Ini Diingatkan Oleh Allah Subhanallah Jadi Jangan Sampai Na'udhu Bila Mindalik Kita Firaun Haman Korun Samiri Kontemporer Na'udhu Bila Mindalik Kemudian Ada Juga Di Al-Quran Diceritakan Dia Korban Korban Berarti Apa Memang Dia Sudah Memaafkan Tapi Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyuruh Kalau Memang Kasusnya Ada Proses Hukum Dan Sudah Ditegakkan Hukum Sudah Jangan Kamu Berlebihan Dalam Emosinya Dan Ini Kisahnya Adalah Abu Bakar Keluarganya Abu Bakar Di surat Anur Ketika Peristiwa Ibunda Aisyah Dituduh Berzina Sakit Banget Anaknya Berarti kan Istrinya Rasul Yang Suci Itu Dituduh Berzina Ujung-ujungnya Yang Menyebarkan Berita Kalau Ibunda Aisyah Berzina Adalah Orang-orang Yang Biasa Disantuni Sama Abu Bakar Hukuman Sudah Diputuskan Oleh Allah Mereka Yang Ember-ember Itu Tidak cukup Minta maaf Tapi Mereka Harus Kena Delik Hukum Kalau Delik Hukumnya Di surat Anissa Ayat Yang keempat Yaitu Mereka Yang Suka Menyebarkan Berita Gosip Tuduhan Berzina Tidak Menghadirkan Empat Orang Saksi Dicambuk Berapa Kali Ramani Najal Dah Delapan Puluh Kali Udah Walaupun Dia Maaf Maaf Itu Sahabat Orang Hidup Di zaman Rasul Beriman Sama Rasul Sahabat Minta Maaf Minta Maaf Gak Cukup Dengan Minta Maaf Harus Ditegakkan Hukum Cambuk Lapan Puluh Kali Abu Bakar Diminta oleh Allah Ada kalanya Kamu Tidak Hanya Memaafkan Korban Tapi Allah Minta Abu Bakar Sanggup Tidak Hanya Memaafkan Tapi Abu Bakar Pun Tidak Akan Memutus Bantuan Kepada Mereka Yang Awalnya Kan Memang Abu Bakar Logis Ingin Memutus Santunan Kepada Mereka Akhirnya Ditegur Oleh Allah Diturunkan Surat Anur Wajar Kalau Abu Bakar Melakukan Kesalahan Yang Pertama Karena Belum Pernah Diajarkan Sebelumnya Dan Manusiawi Allah Menghukum 80 Kali Logis Orang Yang Disantuni Kok Malah Menyakiti Seperti Ini Berharap Dengan Diputus Agar Efek Jerak Ternyata Turun Surat Anur Di Ayat Yang Ke 22 Tidua Gak boleh Orang Yang Sudah Allah Kasih Lapang Dari Sisi Harta Lalu Kamu Yang Biasanya Ngasih Lalu Kamu Memutuskan Pemberian Kepada Kerabat Orang Miskin Gak Bisa Kenapa Karena Sesungguhnya Abu Bakar Itu Cuman Ketitipan Reskinya Mereka Sudah Disiapkan Sama Allah Hanya Allah Gak Mau Ngasih Langsung Ke Mereka Allah Ditipnya Lewat Abu Bakar Makanya Abu Bakar Kenapa Hartanya Diberi Gak Abis Abis Ya Karena Allah Senang Banget Ditip Reski Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Melalui Tangan Abu Bakar Nah Abu Bakar Cuma Ibaratnya Kayak Keran Aja Kamu Cuma Selang Keran Yang Sumber Mata Air Itu Dari Allah Jangan Ditutup Keran Keran Itu Jadi Gak Cukup Dengan Minta Maaf Gak Cukup Dengan Memaafkan Tapi Allah Mengajarkan Abu Bakar Abu Bakar Sanggup Menjadi Pilot Proyek Pertama Kasus Yang Terjadi Nyakitin Lalu Abu Bakar Pun Samikna Wa'atokna Tidak Hanya Memaafkan Tapi Tetap Melanjutkan Santunan Nah Kemudian Sampai Akhirnya Bagaimanakah Keutamaan Bagi Orang Yang Tidak Hanya Apa Memaafkan Tapi Juga Memberikan Sedekah Kepada Orang Yang Bersalah Tadi Nah Itu Diabadikan Dalam Hadis Riwayat Ahmad Apa Kata Rasulullah Tidaklah Seseorang Memberi Maaf Kecuali Allah Tambahkan Dia Kemuliaan Jadi Dia Memaafkan Bukan Berarti Aduh Masa Gue Yang Jadi Korban Gue Yang Maafin Ini Logikanya Bagaimana Ya Memang Kalau Ganjaran Allah Kadang Tidak Diterima Sama Logika Kita Karena Ini Adalah Permainan Kolbu Permainan Hati Allah Itu Akan Menambahkan Kemuliaan Bagi Mereka Yang Memberikan Maaf Juga Allah Tidak Akan Mengurangi Dari Harta Yang Mereka Berikan Itu Akan Seperti Keran Yang Terus Mengalir 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 Ini Kisahnya Abu Bakar Kemudian Jadi Maaf Dan Mampu Memaafkan Jadi Meminta Maaf Atau Mampu Memaafkan Sesungguhnya Itu adalah Anugrah Itu anugrah Seperti yang tadi Surat Ali Imron Itu anugrah Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Kenapa Ya Kok Kadang Kita Suka Gengsi Oh Gadeh Minta Maaf Kan Memang Diingatkan Seperti Itu Ciri Orang Yang Sombong Itu Susah Mengucapkan Kata Maaf Permisi Kan Gitu Kan Itu Atau Minta Tolong Itu Gengsi Jangan Sampai Kenapa Ya Kok Kita Gengsi Banget Minta Maaf Jangankan Memaafkan Memaafkan Aja Minta Maaf Aja Susah Apalagi Memaafkan Kenapa Bisa Jadi Ketika Seseorang Itu Susah Banget Minta Maaf Jangan Jangan Dia Sudah Kerasukan Darah Dagingnya Dengan Bisikannya Syetan Karena Syetan Memang Akan Bagaimana Membuat Seseorang Itu Sulit Untuk Memaafkan Tapi Akan Terus Terjadi Pertikaian Itu Memang Ulahnya Syetan Tidak Tidak Berhenti Syetan Itu Sampai Antara Suami Istri Yang Tadinya Langgeng Bertikai Lalu Sampai Bercerai Itu Jangan Sampai Gengsi Minta Maaf Ya Karena Itu Tadi Kita Terdominasi Terdominasi Oleh Bisikan Syetan Dalam Napsu Kita Dalam Darah Dagingnya Kita Atau Ya Bisa Jadi Kenapa Kita Susah Banget Minta Maaf Ya Karena Hati Kita Keras Hati Kita Gelap Hati Yang Akan Mendapatkan Rahmat Dari Allah Ketika Hati Itu Jernih Kalau Hatinya Ternodai Dengan Maksiat Gelap 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 Lama Lama Awah Gelap Kan Sudah Minta Maaf Awah Gelap Nah Itu Kalau Sering Bilang Awah Gelap Ngeri Nanti Benar Benar Hatinya Digelapkan Sama Allah Hatinya Enggak Sensitif Kita Sering Diminta Sama Allah Kan Doa Agar Kita Dimudahkan Untuk Menjadi Pribadi Yang Baik Allah Ma'inna Ala Dikrika Wasyukrika Agar Hati Kita Selalu Dijaga oleh Allah Allah Maja'ana Abdal Syakura Wa Abdal Sobura Allah Maja'al Gulubana Syakira Khosyian Ini kan Banyak Doa Agar Allah Anugerahkan Hati-hati Yang Lemah Lembut Diantara Kita Kemudian Juga Ada Kalian Ini Gengsi Minta Maaf Kenapa Ya Karena Memang Ringkungannya Pendendam Kita Udah Berusaha Udah lah Maafin Aja Hari Gini Lo Masih Maafin Ih Apa Kata Dunia Kan Kadang Gitu Saya Suka Ngingetin Teman Teman Eh Kalau Ada Di Antara Kita Kita Tau lah Dia punya Masalah Sama Suaminya Dia punya Masalah Sama Mertuanya Lalu Dia Berusaha Untuk Memaafkan Berusaha Untuk Apa Mengalah Jangan Sampai Dikomporin Kalau Gue Sih Gak Bisa Kayak Begitu Tunjukkan Power Kita Sebagai Perempuan Ini Ini Apalagi Dengan Undang-Undang KDRT Kalau Memang Bentuknya Kezaliman Yang Membahayakan Soal Hak Asasi No Problem Tapi Kalau Soal Ketersinggungan Gak Bisa Ustazah Abis Gimana Saya Tersinggung Setiap Sabtu Minggu Kita Kepengennya Inilah Yang Namanya Ibu Rumah Tangga Berbagilah Kebahagiaan Dia Suami Senin Sampai Jumat Kan Udah Keluar Ya Happy Happy Kita Senin Sampai Jumat Kan Sibuk Ngurusin Anak Ngurusin Suami Di rumah Pengennya Sabtu Minggu Kan Saat Jalan Shopping Bahagiain Istri Makan Ke Resto Shopping Kan Begitu Tapi Yang Ada Sabtu Minggu Suami Apa Kepengennya Tidur Kadang Gitu Karena Dia Senin Sampai Jumat Capek Sabtu Minggu Kepengennya Istirahat Nah Istri Senin Sampai Jumat Bepek Ngeliat Rumah Sabtu Minggu Kepengennya Jalan Jalan Coba Itu kan Kayaknya Nggak Ngerti Banget Nggak Kayak Dulu Waktu Pacaran Begini Begini Ya Artinya Apa Kita Tinggal Dikomunikasikan Aja Apalagi Biran Ibunya Aja Dih Yang Nelfon Dia Cepat Sigap Biran Kita Aja Dih Kayaknya Udah Nggak Romantis Lagi Nggak Peduli Lagi Jangan Sampai Ketika Kita Punya Teman Lagi Curhat Kayak Begini Ada Kalangan Dia Butuh Teman Untuk Didengarkan Dengerin Agar Tidak Tidak Dibah Kita Dengarkan Untuk Menjadi Solusi Jangan Sampai Akhirnya Malah Dikomporin Wah Kalau Gue Sini Nggak Bisa Kayak Gitu Kita Harus Jadi Kenapa Kenapa Suka Gengsi Minta Maaf Karena Kita Kebanyakan Suuzon Sempit Pikiran Lupa Kalau Kenapa Kita Minta Maaf Atau Kita Memaafkan Karena Memang Surat Ali Imran Tadi Allah Sampai Memberikan Pumpamaan Ampunannya Allah Itu Lebih Luas Dari Langit Dan Bumi Kita Yang Punya Negatif Thinking Akan Berpikir Ah Apa Ini Manusiawi Kok Ini memang Manusiawi Tapi Sesungguhnya Ketika Kita Memaafkan Orang Itu Walaupun Dia Tidak Minta Maaf Tapi Kita Sudah Memaafkan Itu Keuntungan Buat Kita Dan Dosa Dia Tidak Akan Gugur Dengan Baiknya Kita Dengan Memaafkannya Kita Misal Kita Terzolimilah Sama Orang Lain Misalnya Dia Berhutang Sama Kita Dia Belanja Kok Enggak Bayar Bayar Kita Tagih Sekali Dua Kali Kok Galakan Dia Gitu Kan Bisa Jadi Yaudahlah Mau Gimana Lagi Walaupun Kita Memaafkan Udah Loh 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 Gue Kalau Ingat Dia Terus Gitu Kan Jalannya Hidup Moga Moga Jadi Rezeki Walaupun Kita Sudah Memaafkan Tidak Berarti Dosa Dia Digugurkan Dosa Dia Tidak Akan Gugur Dengan Maafnya Korban Dosa Dia Akan Tetap Diminta Pertanggungjawaban Sama Allah Nah Korban Yang Memaafkan Itu Akan Menambah Kemuliaan Untuk Korban Tidak Mengurangi Dosa Pelaku Ada Kalahnya Kenapa Kita Gengsi Karena Kita Salah Persepsi Menganggap Kalau Minta Maaf Itu Berarti Menghinakan Diri Padahal Hadis Tadi Sudah Disebutkan Oleh Rasulullah Karena Kalau Sudah Disebutkan Sama Rasul Maka Rasul Tidak Mungkin Berdusta Yang Allah Tidak Mungkin Ingar Janji Nah Sekarang Ada Kalahnya Nih Sebagai Pelaku Jangan Marah Kalau Ternyata Kita Sudah Minta Maaf Ya Allah Tidak Dimaafin Maafin Ya Gimana Saya Susah Untuk Memaafkan Bagaimana Saya Bisa Memaafkan Karena Sedangkan Saya Butuh Banget Yang Kamu Pinjam Saya Butuh Banget Barang Yang Kamu Rusak Manusia Saya Sulit Untuk Memaafkan No Problem Itu Pilihan Tapi Kita Harus Paham Sebagai Pelaku Jangan Langsung Marah Ya Allah Pelit Banget Sih Cuman Maafin Aja Gak Mau Atau Ketika Sudah Dimaafkan Berarti Udah Dianggap Zero Zero Kosok Kosok Gak Ada Kalahnya Kesalahan Itu Tidak Cukup Dengan Ribuan Maaf Maaf Ya Maaf 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 Banget Gak Cukup Misalnya Apa Lihat Beberapa Dali Di Dalam Al-Quran Allah Itu Punya Sifat Hakim Ya Berarti Allah Itu Hakim Yang namanya Hakim Kan Memutuskan Dengan Bijaksana Dengan Adil Ya kan Begitu Apalagi Kok Teman-teman Ingat Di Jembatan Asirot Itulah Pengadilan Untuk Dosa Antara Manusia Dan Gitu Ya Kemudian Juga Ingat Nih Kenapa Ada Kalahnya Gak Cukup Dengan Minta Maaf Ya Karena Surat 50 Surat Kof Ya Di Ayat Yang Ke 23 Ingat Sama Malaikat Yang Menjadi Jaksa Penuntut Nanti Di Akhirat Karena Malaikat Itu Yang Disebutkan Di Al-Quran Gak Cuman Malaikat Yang Sepuluh Banyak Di Antaranya Kalau Di Ayat Ini Kan Ayat Ketujuh Belas Malaikat Rokib Dan Akib Jadi Kalau Kita Lihat Urutannya Ya Dari Mulai Ayat Yang Ke 17 Ketika Masih Hidup Yang Mencatat Rokib Sebelah Kanan Berarti Kebaikan Atib Sebelah Kiri Berarti Keburukan Ada Rokib Dan Atib Lalu Meninggal Berarti Malaikat Maut Kemudian Ayat Ke 20 Berarti Malaikat Isrofil Pertama Lalu Kedua Begitu Yang Kedua Kan Ayat Ke 21 Wajah Ad Kulun Napsin Jadi Begitu Dipadang Masyar Mulai Ada Malaikat Yang Menggiring Berarti Malaikat Yang Akan Mengadili Sebagai Jaksa Penuntut Siapa Itu Malaikat Namanya Malaikat Se-Iq Dan Malaikat Syahid Ini Dua Malaikat Ini Memang Apa Yang Akan Dituntut Oleh Jaksa Penuntut Ini Dua Malaikat Ini Ayat Yang Ke 23 Ternyata Yang Akan Dikonfirmasi Oleh Dua Malaikat Ini Apa Katanya Jadi Akan Menuntut BAP Yang Dikirim Sama Malaikat Atit Berarti Malaikat Yang Mencatat Keburukan Ya Gimana Kamu Gak Cukup Dengan Minta Maaf Barangnya Orang Dirusak Ya Dagangan Orang Belum Dibayar Ya Walaupun Kita Gak Bisa Ya Allah Teman Saya Sudah Maafin Masa Allah Gak Maafin Ya Enggak Ini Malaikat Atit Akan Memberikan Laporan Menyerahkan BAP Kepada Malaikat Se-Iq Dan Malaikat Syahid Jadi Sholat Kenapa Yang pertama Kaya Dihisab Karena Orang Yang Sholat Yang Gak Hanya Husyuk Tapi Dia Akan Ngeri Kalau Ada Kesalahan Kesalahan Yang Belum Terhapus Oleh Malaikat Atit Terus Ada Kesalahan Yang Berbayar Hukum Untuk Keadilan Karena Misalnya Kayak Tadi Orang Yang Suka Menuduh Berzina Dia Harus Dicambuk 80 Kali Kalau Belum Tertegak 80 Kali Berarti Belum Tertegak Keadilan Di Dunia Kalau Di Dunia Gak Ada Maka Nanti Akan Di Akhirat Banyak Kesalahan Kesalahan Yang Sifatnya Kezoliman Kepada Manusia Ya Bidana Atau Perdata Yaitu Ditegak Ditegakkan Harusnya Di Dunia Kalau Enggak Jadi Harus Nanti Keadilan Di Ah Boleh Enggak Udah Dimaafkan Tapi Ada Syaratnya Yaitu Apa Udah Aku Maafin Tapi Kayaknya Kita Nggak Bisa Lagi Ngakrap Seperti Dulu Ya Emang Sih Nggak Memutuskan Silaturahim Dan Tidak Menzolimi Tapi Kayaknya Cukup Kita Hanya Berteman Aja Yang Penting Jangan Sampai Memutuskan Silaturahim Satu Dan Jangan Sampai Menzolimi Dua Terus Yang ketiga Sikap Kita Memang Sudah Dipahami Oleh Yang Bersangkutan Jadi Nggak Boleh Sepihak Udah Saya Putuskan Saya Nggak Mau lagi Ketemu Sama Dia Aku Udah Mengkomunikasikan Belum Saya Sudah Maafkan Tapi Saya Kayaknya Nggak Bisa Lagi Berbisnis Saya Tidak Bisa Lagi Ikut Arisan Ini Nggak Bisa Lagi Ikut Arisan Itu Ini Harus Jelas Nah Ini Juga Diingatkan oleh Allah SWT Warning Yang tadi Di Jembatan Asirat Karena Jembatan Asirat Dijaga Dua Amal Amal Amanah Dan Amal Silaturahim Nah Kemudian Allah Juga Mengingatkan Orang-orang Yang Memaafkan Memaafkan Padahal Dia adalah Korban Tapi Dia Memaafkan Pelaku Allah SWT Berikan Banyak Keistimewaan Keistimewaan Ya Karena Sekali Lagi Memaafkannya Kamu Tidak Menggugurkan Dosa Pelaku Tapi Allah Nggak Kepengin Kamu Seperti Jatuh Dari Tangga Ketiban Tangga Ya Udahlah Jadi Korban Dia Nggak Bayar Bayar Dia Nggak Minta Maafkan Akhirnya Nyesek Di Dunia Ya Udah Allah Menyuruh Bagaimana Kamu Berlapan Dada Kamu Menyikapi Dengan Baik Memaafkan Memaafkan Mereka Biar Hati Kita Nggak Sempit Biar Hati Kita Dilupakan Sama Allah Daripada Hari-hari Kan Kadang Gitu Yang Ngutang Nggak Ingat Dia Happy Happy Hati Jalan Kesana Jalan Kesini Yang Dihutamin Kan Ngeliat Statusnya Stress Ya Om Gue Nggak Jalan Jalan Dia Ternyata Udah Update Status Makan Disini Makan Disitu Kan Akhirnya Akhirnya Nyesek Udah Nggak Nggak Usah Diikuti Statusnya Kalau Dekau Orang Kayak Begitu Daripada Kita Menderita Di Dunia Kita Ingin Lapang Kenapa Karena Bisa Jadi Harta Kita Yang Tertahan Disitu Pada Hakikatnya Kita Membuka Bocoran Bocoran Keran Keran Yang Lain Itu Sampai Disebutkan Oleh Allah Dalam Beberapa Ayat Al-Quran Orang Yang Memaafkan Itu Sampai Disebut Oleh Allah Seperti Orang Yang Bersedekah Dan Lebih Mulia Daripada Orang Yang Bersedekah Tapi Dia Sedekahnya Dengan Menyakiti Kan Kaulun Ma'rufun Khairun Min Sodakotin Surat Al-Baqarah 263 Sedekah Yang Apa Kata-kata Yang Baik Dan Memangfirotun Dan Memangafkan Itu khair Lebih baik Dari Pada Sedekah Yang Diringi Dengan Menyakiti Itu Yang Disebutkan Kalau Yang Versi Surat Al-Baqarah Ayat 263 Sedangkan Kalau Versi Yang 219 219 Ini Di Di Sana Allah Menyebutkan Ketika Mereka Bertanya Tentang Infak Tengah-tengah Ayatnya Dimulai Dari Mereka Bertanya Tentang Soal Infak Kalau Lihat Bahasa Arab Ya Kulil Afwa Kulil Afwa Ini ada Dua Makna Kalau Terjemahannya Kan Kelebihan Ya Tapi Kalau Kita Lihat Afwa Itu Kan Maafkan Kulil Afwa Artinya Kamu Bisa Bersedekah Maaf Kalau Kamu Punya Harta Sedekah Harta Kalau Kamu Tidak Punya Harta Bersedekah Dengan Kulil Afwa Yang Kamu Memaafkan Pun Itu Bagian Dari Sedekah Kemudian Surat Andur Tadi Yang Kisahnya Abu Bakar Walaupun Abu Bakar Kesel Sakit Tapi Kenapa Tetap Memaafkan Lalu Tetap Diminta Untuk Tidak Memutus Santunan Soal Eksekusi Kan Itu Hukum Yang Menegakkan Tapi Bagaimana Ketika Pengorbanan Abu Bakar Tetap Memberikan Santunan Dibalas Ama Allah Kan Lihat Ke-22 Yaitu Apa Apakah Kamu Tidak Menginginkan Dibalik Semua Ini Allah Menyiapkan Ampunan Untuk Kamu Jadi Memaafkan Itu Dianggap Oleh Allah Kita Sedang Membuka Ampunan Dari Allah Untuk Kita Kalau Surat Ali Imran Tadi Yang Sudah Kita Baca S-159 Memaafkan Beristikfar Untuk Mereka Pada Hakikatnya Itu Membuka Limpahan Rahmat Kasih sayang Dari Allah Untuk Kita Sedangkan Kalau versinya Hadis Ahmad Berikanlah Maaf Niscaya Dengan Kita Memberikan Maaf Itu Akan Mendapatkan Pahala Dan Benar-benar Allah Akan Memutuskan Apa yang Dia sukai Melalui Risan Nabinya Artinya Semua yang Sudah Diputuskan Oleh Allah Itu Melalui Risan Rasul Nggak Mungkin Allah Dan Rasul Ingkar Janji Nah Sekarang Kapan Yang Urgen Kita Dahulukan Memaafkan Jangan Dahulukan Minta Maaf Berarti Kalau Memaafkan Nggak Usah Lihat Kita Ini Korban Atau Pelaku Pokoknya Maafin Aja Ini Di Tiga Hal Pertama Saat Perbedaan Tradisi Yang Kedua Saat Terjadi Perdebatan Yang Ketiga Saat Dizulimi Itu ada Fadilah-fadilahnya Misalnya Kayak Dalam Menyikapi Tradisi Kita Sudah Pernah Bahas Ayat Ini Tapi Nggak Apa Kita Ulangi Sedikit Pada Saat Berhadapan Dengan Tradisi Al-Uruf Tradisi Al-Uruf Allah Menyuruh Kita Khudil Afwa Kamu Jadi Pemaaf Dulu Lapang Dada Dulu Baru Kalau Kamu Sudah Lapang Dada Kamu Sudah Memaafkan Kamu Sudah Banyak Maklum Kamu Sudah Ngerti Bijaksana Baru Kamu Baru Bisa Mengajak Orang Lain Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Yang Al-Uruf Yang Difahami Secara Adat Istiadat Coba Kalau Kita Modal Dakwahnya Dari Kesel Duluan Kesel Banget Kenapa Dia Begitu Udah Modalnya Udah Kesel Pastikan Ketika Kita Ngomong Hawanya Juga Hawa Panas Itu Dia Diminta Melihat Tradisi Tradisi Kadang Kita Suka Emosi Ketika Melihat Tradisi Masyarakat Begini Udah Ayat Ini Mengajarkan Kita Enggak Usah Kedepankan Ngegas Kita Maklumin Dulu Mereka Melakukan Ini Kayak Baca Yasin Kayak Saum Rajab Jangan Langsung Dikomentari Dengan Syariat Karena Mereka Kan Memahami Semua Itu Ada Kalanya Tau Ini Gak ada Dalilnya Tapi Ini Diajarin Sama Orang Tua Jadi Sama Guru Nah Kalau Kita Sudah Langsung Orang Tuanya Siapa Si Anak Yang Mau Orang Tuanya Di Jadi Salah Salah Itu Salah Satunya Modalnya Kita Lapang Dada Dulu Maafin Dulu Agar Kita Lebih Bijaksana Juga Perdebatan Ini Kasusnya Abu Bakar Sama Umar Jadi Pernah Abu Bakar Sama Umar Sama Sama Ngegas Ngelihat Umar Yang Berubah Mimiknya Abu Bakar Lebih Mula Lebih Dahulu Untuk Minta Maaf Tapi Apa Yang Terjadi Umar Sampai Dikejar Sama Abu Bakar Umar Dikejar Tapi Umar Tidak Mau Memaafkan Sampai Umar Tutup Pintunya Sampai Ngebantin Bro Abu Bakar Sedih Banget Dia Merasa Bersalah Karena Yang Namanya Berdebat Otomatis Dua-duanya Merasa Tidak Ada Yang Salah Benar Cerita Sama Rasul Ternyata Begitu Cerita Sama Rasul Rasul Tidak Menyalahkan Abu Bakar Tidak Menyalahkan Umar Ya Cuma Abu Bakar Lebih Dipuji Sama Rasulullah Karena Lebih dahulu Memaafkan Dia adalah Orang yang Lebih dahulu Berbuat Baik Dia adalah Orang yang Lebih dahulu Memaafkan Langsung Umar Nyesel Kenapa Kenapa Bukan Umar Makanya Teman-teman Ingatkan Nama Aslinya Bukan Abu Bakar Siapa Nama Aslinya Abdullah Atau Bilang Ada yang Bilang Abdurrahman Bin Abu Kahafan Dia Diberi Gelar Abu Bakar Kenapa Yang Selalu Duluan Bakar Itu Yang Selalu Paling Duluan Terus Juga Dalam Saat Apa Dalam Konflik Rumah Tangga Udah deh Kalau lagi Ribut Di rumah Tangga Cepet-cepet Aja Kita Yang Jadi Orang Yang Paling Waras Karena Allah Yang Menyuruh Maafkan Kemudian Rangkul Lalu Beristikfar Karena Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayah Kalau Sudah Saling Memaafkan Ada Kalahnya Nih Gak Cukup Cuman Dimaafkan Biar Gak Terulang Lagi Gimana Caranya Seperti Yang Tadi Dalam Surat Ali Ibron 159 Yang Perlu Juga Membuat Komitmen Jadi Biar Kesalahannya Itu Gak Terulang Gak Terulang Seperti Nabi Musa Dan Nabi Hidir Juga Dibuat Kesepakatan Memang Di awal Respon Pisik Dulu Dirangkul Dimaafkan Disayang Kayak Kita Sama Anak Dipeluk Itu Ungkapkan Kasih Sayang Kita Setelah Itu Ada Bikin Komitmen Bersama Ayo Kalau Gitu Komitmen Bersama Kayak Jejet Oke Boleh Main Jejet Boleh Mabar Tapi Biar Gak Emosi Karena Mami Itu Gak Marah Sama Kamu Kecuali Di Pandemi Ini Dengan Jejet Mami Jadi Galak Di Jaman Pandemi Karena Ngeliat Handphone Itu Bikin Kesepakatan Juga Meluruskan Permasalahan Kalau Kisahnya Rasulullah Itu Rasulullah Meluruskan Kesalahan Ketika Ada Seorang Sahabat Mengucapkan Salam Sama Rasul Ternyata Rasul Tidak Ngejawab Sahabat Itu Kelihatan Mimiknya Itu Berbeda Lalu Rasulullah Menjelaskan Rasulullah Minta maaf Dulu Ya Maafkan Minta maaf Nah Tapi Kenapa Saya Tadi Begitu Karena Saya Tidak Mau Menyebut Nama Allah Dalam Keadaan Tidak Suci Jadi Perlu Gak Cuman Maafkan Tapi Meluruskan Permasalahan Ya Dan Terakhir Beristikulah Untuk mereka Sebanyak 70 Kali Ya Dan Warning Jangan Sampai Kita Diajarkan Minta maaf Sama Memaafkan Untuk Kesalahan Tapi Jangan Sampai Kata-kata Maaf Justru Keluar Ketika Disuruh Kebaikan Ayo Pekan Depan Yang Jadi MC Siapa Ya Maaf Bu Met Maaf Bu Mbak Dini Aku Gak Bisa Ngomong Eh Gak Boleh Kata Maaf Kalau Disuruh Berbuat Baik Maaf Itu Kalau Jadi Korban Atau Jadi Pelaku Tapi Kalau Disuruh Berbuat Baik Itu Tiada Maaf Bagimu Kayaknya Pas Banget Ini Dalam Hadisnya Rasul Rasul Yang Ngomong Karena Ketika Aisyah Disuruh Sama Rasul Untuk Ngambil Sesuatu Maaf Aku Sedang Haid Eh Diomir Sama Rasul Jangan Alasan Maaf Maaf Haid Itu Bukan Di Tangan Mu Jadi Jangan Kata Maaf Itu Ketika Melakukan Kesalahan Yang Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melapangkan Hati Kita Melunakkan Hati Kita Sehingga Seperti Doanya Dalam Surat Al-Hashr Doanya Para Muhajir Dan Ansar Kenapa Mereka Mudah Memaafkan Dan Saling Didokumentasikan Di dalam Surat Al-Hashr Ayat Yang 8 Atau 10 Saya Lupa Saya Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Masya Allah Habis Bustazah Kayaknya Terlalu Adating Berat Banget Sebenarnya Di ucapkan Tapi Praktiknya Kayaknya Luar biasa Bagaimana Apakah Peserta Ibu-ibu Ada yang Perlu minta Maaf Atau minta Pertanyaan Silahkan Mau nanya Doang Silahkan Boleh Boleh Saya Sambil Catat Karena Di Masjid Saya Azan Gak Bumet Kan Gak Azan Saya Sambil Nyatet Dan file Sudah Saya kirim Di Room chat Biar Saya Nggak lupa Oh Kalau misalnya gini, kita tuh berteman gitu ya Nah terus mungkin kadang perkataan atau mungkin perbuatan dari teman itu Menyakiti gitu loh Yang kita itu merasa tuh, kitanya tuh tersakiti gitu loh Nah tapi setiap kita selalu ngomongin ini nyakitin loh Atau ini gak pantas loh gitu Yang ngomong tuh selalu self defense Selalu merasa, selalu berargumen gitu loh Akhirnya kan lama-lama capek juga gitu ya Udah daripada ini, daripada malah nanti bikin masalah baru Apa sebaiknya kita udah aja gitu, kita maafin aja Terus minta Allah, tadi kan dibayangin tuh Kalau kita merasa bersalah, kita harus memaafkan segala macam Jadi apakah kita cukup memaafkan saja Terus minta Allah untuk memaafkan dia gitu aja ya Ustazah ya Jalan keluarnya gitu Pertama, kalau pakai surat Ali Imran ya Ayat 159 Nah ini memang harus proses Ya jadi mungkin kita memaafkan Nah itu langkah awal Tapi kok kayaknya orangnya kayak gitu deh gitu kan Masalahnya kita ketemu melulu Bu Met Kalau gak ketemu Alhamdulillah gitu kan Yang aku disana, aku disini Nah kalau ternyata dia di lingkungan yang kita pasti Sangat 80%, 90% ketemu lagi, ketemu lagi Berarti kita perlu menambah porsi Tidak hanya memaafkan Tapi kan tadi surat Ali Imran itu Dengan mohon ampun kepada Allah Barangkali kayaknya hanya Allah nih yang membukakan hati dia Hanya Allah nih yang bisa ya paling tidak menyadarkan dia Di momen-momen event-event kan kita gak tahu Itu yang kedua Terus yang ketiga mau tidak mau Yang pertamanya kita minta, kita memaafkan Yang kedua Maafkan Kita beristighfar Yang ketiga Terus yang ketiga Berarti musyawarah Nah musyawarah disini berarti gak hanya kita sama dia doang Barangkali butuh lingkungan Contoh misalnya kayak konfliknya di WA Berarti admin WA yang membantu untuk membuat kayak semacam aturan Dalam men-share Kan begitu kan Karena kalau saya pribadi merasa Aduh ini sekarang gak pernah ketemu Tapi di WA tuh koknya cakitin lu Lu nyebelin banget kan gitu kan Udah akhirnya Coba deh Saya bilang bisa gak admin Untuk membuat kesepakatan Apalagi ada undang-undangnya kan ITA itu Nah mungkin musyawarah disini Gak cuma antara kita sama dia Tapi ada pihak yang legal ya Pihak yang ada di lingkungan itu Ya untuk membuat peraturan Karena dengan peraturan yang disepakati bersama Bisa nanti kan sedikit-sedikit jadi karakter Nah itu yang bisa mungkin Saya sharing ke teman-teman semua Begitu Bu Met Oke oke Yang lain Apakah ada lagi yang menurutnya? Ya Sepertinya komentarnya memang Ceramahnya isinya katanya daging semua Masya Allah Kayaknya enak Oh ini Enggak saya lagi liat ini Mbak Liva Katanya oh gak bisa di download ya materinya Oh Ya makanya mendingan di Oh siap-siap Masap aja Iya Sebenarnya Mungkin ini karena udah jam Alhamdulillah Sebenarnya saya aja masih ada pertanyaan Sentu saja Kalau yang lain bagaimana ini Adakah yang mau bertanya Oh ini masih ada nih dari Mbak Sasa nih Assalamualaikum Ijin bertanya Ibu Sasa Gimana kalau kita memaafkan Tapi masih ganjel di hati Gimana Ibu Sasa Terima kasih Manusiawi Ya ketika kita Apa Maafkan baru sekali Ya terus masih ngeganjel Ya karena memang Manusia itu Hidup dengan Perjuangan Hidup dengan proses kan gitu Jadi sekali dua kali Ya namanya juga mau jadi Karakter Berarti Gak cukup dengan Sekali dua kali Belajarnya bisa jadi berkali-kali Ya baru sekali Maafin satu kasus Masih ngeganjel Masih inget Nanti sama Allah di uji lagi Ya dua kali Tiga kali Kalau udah terbiasa Semoga Jadi karakter itu kan Akhirnya dimudahkan Karena Memang proses itu Proses ya Proses itu Kesabaran itu Itu lah nanti akan dijadikan Apresiasi Teman-teman bisa lihat Dalam surat 13 Dia bilang Ah ustazah Emang ngomong gampang Ya emang ngomong gampang Dan usaha itu susah Nah nanti Dalam surat Aroat Surat 13 Ayat 24 Ternyata Perjuangan kita Usaha kita Yang bolak-balik Jatuh bangun Jatuh bangun Nah itu yang Dijadikan apresiasi Oleh para malaikat Nah ini Di ayat ke 23 24 ya Kalau di ayat ke 23 nya Kan Malaikat itu Bersiap-siap Di Semua pintu-pintu Surga Aden Jadi lobby surga nih Jannatuh Aden Surga Aden itu Diperuntukkan Bagi orang yang soleh Dari bapak-bapak Suami Istri Dan anak-anak Dan malaikat itu Menjaga di setiap pintu Nah di ayat ke 24 Apa ucapan selamat Para malaikat Ketika menyambut Mereka yang masuk Kedalam surga Salamun Alaikum Bima Sobar Selamat ya Kalian Selama ini Sabar Gitu Jadi Memang Mbak Sasa Yang namanya Belajar Memaafkan Lalu melupakan Gak bisa Sekali Karena Kudu dengan Perjuangan Dan kesabaran Juga dalam surat Ali Imran Karena iman semua Berproses Ya berproses Itu surat Ali Imran Di ayat 142 Allah gak melihat Hasil Yang Allah lihat Adalah Perjuangan Dan kesabaran Di ayat 142 Amhasi betum Apakah kamu Mengira Kamu masuk Kedalam surga Padahal Allah belum melihat Siapa diantara Kalian Pertama Pak Jahadu Yang berjuang Memaafkan itu Perjuangan Kemudian Dan yang Sabar Jadi Belajarlah Untuk Sekali Memaafkan Kurang Dua kali Memaafkan Kurang Tiga kali Nanti lama-lama juga Sudah biasa Gue mau Sudah kebal Enggak-enang gitu Ini tuh Ini tuh Kebal Dia Namanya juga Cobaan Banyak Kalau dikit Pak Cobain Iya bener Kalau dikit Dicobain Jadi gak Gak boleh Itu ya Bilang Misalnya Iya Saya Memaafkan Tapi Tidak Bisa Melupakan Itu juga Bersyarat Tidak Boleh Sebenarnya Manusia Memang Punya Daya Ingat Setiap Kita Ingat Kita Gak Bisa Melupakan Susah Mbak Dini Bisa Melupakan Karena Memang Kita Punya Daya Ingat Tapi Orang-orang Yang Punya Keuntungan Besar Ketika Ingat Sama Dia Saat itu Kita Akan Transfer Dengan Ya Allah Ini Berat Banget Maafin Dia Ya Allah Ingat Lagi Bukanya Ya Allah Maafin Ya Allah Berarti Semakin Kita Ingat Sama Dia Semakin Terlihat Perjuangan Kesabaran Kita Kalau Udah Kebal Berarti Kan Udah Ini Udah Tahan Banting Ya Tapi Memang Urusan Maaf Memaafkan Ini kan Memang Butuh Dua orang Yang saya Ini Kayak Misalnya Saya merasa Saya memaafkan Padahal Mungkin Di pihak Yang Orang Itu Juga Lu yang Salah Gitu Jadi Saya pikir Kadang-kadang Untuk Yang Saya Agak Apa ya Bustazah Tadi Bilang Walaupun Kita Sudah Memakan Nanti Akan Ada Tetap Pertanggung Jawaban Jadi Sebenarnya Maaf Dari Kita Masih Akan Di Diklarifikasi Yang Penting Kita Harus Tahu Dulu Permasalahannya Kenapa Pertama Tadi Kalau Dalam Suat Ali Imran Itu Ingat Dulu Tahu Dulu Letak Masalahnya Ya Kayak Abu Bakar Sama Umar Ya Karena Memang Gak Ada Yang Salah Dua-duanya Bener Cuman Dua-duanya Kepinginnya Duluan Kan Gitu Kan Itu kan Kasusnya Waktu Umar Nyuruh Dia Aja Yang Jadi Utusan Kata Umar Jangan Jangan Dia Dia Aja Abu Kan Marah Kok Kamu Gitu Sih Kamu Sengaja Menyengat Aku Jadi Gak Ada Yang Saring Ada Bener Cuman Merasa Tersinggung Kok Pendapatnya Gak Didenger Itu kan Gue Banget Kita Suka Begitu Suami Gak Didengerin Kalau Kesuami Banyak Cara Banyak Kecium Kasih Vitamin Yang Bayu Masya Allah Mantap Mohon Maaf Ini Lagi Lagi Saya Mesti Tadi Karena Udah Diyingetin Sama Katanya Maksimal 16 30 Maaf Namanya Juga Lagi Materi Maaf Ya Bener Bener Ini Maaf Ini Memang Memang PR Sebenernya Kayaknya Buat Kita Semua Terlepas Dari Kita Yang Salah Ataupun Orang Lain Yang Berbuat Salah Sama Kita Kayaknya Memang Ilmu Untuk Memaafkan Itu Juga Harus Jadi Pelajaran Buat Kita Ya Masya Allah Untuk Teman-teman Yang Lain Kalau Misalnya Sudah Tidak Ada Yang Ingin Ditanyakan Mungkin Saya Harus Akhiri Ini Karena Terus Disini Asatnya Sudah Duluan Bu Ustazah Jadi Siap 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 Ya Atas Materi Hari Ini Masya Allah Mudah-mudahan Ilmu-ilmu Yang Sudah Diberikan Bisa Bermanfaat Dan Bukan Cuma Bermanfaat Tapi Memang Benar-benar Bisa Kita Jalanin Kita Upayakan Untuk Bisa Dijadikan Apa Namanya Tuntunan Untuk Hari-hari Terima kasih Mohon maaf Dari saya Jika ada Yang salah Lagi-lagi Minta maaf Ibu Sazah Dan Teman-teman Semua Mari kita Tutup Kajian Kita Sore Hari Ini Dengan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Sazah Sama-sama